Pedang Karat Pena Beraksara Jili 17. Tak selang beberapa saat kemudian, dari bawah bukit situ kedengaran juga suara langkah kaki manusia yang berjalan makin mendekat, agaknya ada orang sedang berjalan sambil berbincang-bincang. Tanpa terasa lokah Imlongo keluar dan mengintip sekejap kemudian tanyanya, Engkohong, menurutkah siapa yang telah datang jangan mengintip kau harus menebatnya. Wee Tiong Hang segera memasang telinga baik-baik, ia mendengar suara langkah kaki dari beberapa orang itu sudah berada 7-8 kaki dari hadapan mereka. Tiba-tiba terdengar seseorang berkata dengan suara yang menyeramkan tentu saja mereka tak akan pernah menduga, setelah Pinto dibebaskan kini Pinto berani datang lagi, Cintua Seng tinggal di dalam sebuah rumah gubuk di tengah hutan sana, orang yang lain segera tertawa tergelak. Tuheng memang benar-benar hebat, kalau dibicarakan sebetulnya memalukan sekali, waktu itu setasang metapin ceng ditutup juga dengan secari kain, tapi secara diam-diam, aku telah menghapalkan jumlah langkah kakinya, Siapa tahu setelah dihitung-hitung ternyata hanya sampai di tengah hutan Siong di bawah Chiang Siunia sana, kalau dihitung dari sini paling tidak mencapai 1-2 li lebih. Pembicaraan yang mereka langsungkan tidak terlalu nyaring, namun dapat terdengar sangat jelas. Wee Tiong Hang seperti membayangkan kembali pengalaman yang dialaminya tempoh hari, waktu itu dia pun diajak Dayang berbaju hijau itu berjalan-jalan hingga sampai setengah harian lamanya, persis seperti apa yang dikatakan orang-orang itu, tanpa terasa dia tertawa geli. Kepada Lokahai, katanya kemudian. Merdeka adalah Maka Antojin serta Tio Lokong Beng Hwasio. Kau sudah mendengar suara pembicaraan mereka, tentu saja segera tahu, tidak bisa dihitung EHM, ayo coba tebak siapa yang lainnya pembicara-pembicara itu Wee Tiong Hang segera tertawa. Dua sudah tertebak Jitu, kalau masih ada seorang lagi tentu sudah pasti dia adalah si naga tua berkepala botak Chu Sam Seng. Baru selesai dia berkata, si naga tua berkepala botak telah berkata pula. Sedari tadi Siao Te Kan sudah bilang sudah pasti apa yang kita alami hanya merupakan jebakan musuh untuk membingungkan pikiran kita, padahal jalan untuk masuk dan keluar dari bukit ini cuma satu, menurut perhitungan Hong Beng Tai Su, semuanya mencapai 3 tikungan dan 96 tanjakan, persis seperti jumlah hitungan yang Siao Te ingat, hal ini sudah membuktikan kalau perhitungan kita ini tak berakal salah. Andai kata saudara tu itu harus memasuki lorong rahasia bawah tanah lagi, apakah kau masih dapat mengingatnya dengan jelas naga tua berkepala botak segera tertawa. Soal lain Siao tetap berani berbicara, tapi kalau cuma soal jalanan yang pernah Siao telewati, hampir semuanya tentu kutinggali kod rahasia, Wee Tiong Hang yang mendengar ucapan tadi itu diam-diam mengangguk, pikirnya. Bagaimanapun juga jaya memang semakin tua semakin pedas, mereka sudah lama disekap di sana, sebelum dibebaskan hanya tinggal di situ terus, kemudian waktu dibebaskan juga harus. Berjalan lebih dulu, memang tidak sulit untuk meninggalkan kod rahasia secara diam-diam. Asalkah sudah berbuat demikian, urusan akan lebih mudah untuk diselesaikan. Titik Seru Hong Beng Ho Sio kemudian. Apabila kita sudah menemui pintu masuknya, biar Tulo Koko yang membawa jalan katama ke Anto Jin pula, asal kita dapat membekuk Tshin Toa Seng, sehebat-hebatnya jago pedang berpita hitam anak buahnya aku rasa tak perlu dikhawatirkan lagi. Heksbun Kun Tshokyu Moai tidak berada di sini, kalau cuma untuk menghadapi Tshin Toa Seng saja, dengan kemampuan Toa Heng dan Pincheng berduapun aku rasa sudah cukup untuk menghadapinya, kata Hong Beng Ho Sio kemudian. Benda yang diperoleh menjadi milik kita bertiga, asal ilmu silat yang berada di atas benda itu berhasil kita latih, ketua Ban Kiam Hwee tak nanti bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Bukan hanya Ban Kiam Hwee Coo saja, bahkan pihak Tok Sisya maupun Tia Seng Nyo juga tak mungkin bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Berbicara sampai di situ, tak tahan lagi mereka berdua segera tertawa terbahak-bahak, Lokahai yang mendengar perkataan itu mendengus dingin, bisiknya dengan menjengkol. Tampaknya mereka belum puas. Sebelum berhasil mendapatkan lubunsi, benar-benar manusia yang tak tahu diri. Dalam pada itu Mak Anto Jin sudah berkata lagi dengan suara yang dingin menyeramkan. Kalian berdua jangan keburu merasa bangga, bila dugaan Pinto tak salah, mungkin bukan cuma kita saja yang datang ke Bukit Pitbusan ini. Sejak banyak orang mengetahui kalau benda itu sudah terjatuh ke tangan orang-orang Ban Kiam Hwee, banyak di antara mereka. Yang tahu susah dan mengundurkan diri, ada pula yang langsung menuju ke Bukit Kiam Bursan, siapa yang bakal kemari? Apa yang ingin kita dapatkan, tentu saja diinginkan pula oleh orang lain. Kata Mak Anto Jin sambil tertawa, kita bisa sampai di sini, tentu saja orang lain juga dapat sampai di sini. Berbicara sampai di situ, mendadak dia mendongakan kepalanya sambil berseru. Mak Anto Jin dari Hang San, Hong Beng Tai Su dari Kwi Tihut Si dan Naga Tua berkorbot tak tutai hiap dari Huan yang berada di sini, aku harap sobat tak usah menyembunyikan diri lagi. Kwi Tiong Hang yang mendengar perkataan itu menjadi terperanjat sekali, dia tak tahu yang berhasil ditemukan jejaknya oleh orang itu adalah mereka berdua atau krah pihak Toh Hai Ji. Tiba-tiba Lok Khi berbisik. Engkau Hang mari kita keluar, siapa yang takut kepada mereka? Buru-buru Tiong Hang menarik tangannya sambil berseru, tunggu dulu. Belum selesai dia berkata, terdengar Tok He Ji sudah berseru sambil mendengus. HMM, kalau hanya mengandalkan papan nama emas dari kalian bertiga mah masih belum dapat menyulitkan aku, siapa yang bilang kalau kami sedang bersembunyi? Sereet-sereet, dua sosok bayangan manusia segera melompat keluar dari balik batu. Begitu si naga tua berkorbot takcu Samsung mengetahui kalau yang muncul adalah Tok He Ji dengan cepat dia menggeserkan tubuhnya berdiri searah dengan angin, kemudian sambil menggelus jenggotnya dia tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ah, koma ha-ha-ah, ha-ha-ah, rupanya kau pun sampai di sini juga. Makaan Tojin dan Tio Ba Hong Beng Ho Shou adalah jago-jago persilatan yang berpengalaman luas, serem tak mereka menggeserkan tubuh masing-masing berdiri ke arah dengan hembusan angin, dengan demikian mereka tak usah khawatir Tok He Ji menggunakan racunnya lagi. Tok He Ji segera mendengus dingin. HMMM tadi, bukankah Lotosu sudah bilang, kalian bisa datang tentu saja orang lain juga bisa datang. Makaan Tojin maju selangkah ke depan lalu menjura dalam-dalam. Siancai, Siancai, Siao Sucu telah datang apakah Sehto Heng juga bakal datang? Buat apa kau menanyakan tentang soal ini seru Tok He Ji dengan angkuhnya? Dengan senyum tak senyum Makaan Tojin berkata, Di masa yang lampau, Pinto mempunyai kesempatan untuk bertemu beberapa kali dengan Sehto Heng, hampir kini sudah banyak tahun kami tak pernah bersua, berhubung Pinto teringat akan sahabat lama, oleh sebab itu aku lantas menanyakannya. Makaan Tojin dari Bukit Hang San mempunyai nama yang termasuhur dalam dunia persilatan, kalau dia bilang kenal dengan sehtian Ye U, sudah barang tentu hal ini tak berakal salah. Mendengar perkataan tersebut, mau tak mau Tok He Ji harus mempercayai juga dia mendongakan kepalanya hendak berbicara, tapi secara tiba-tiba dia menyaksikan sekulung senyuman aneh menghiasi wajah Makaan Tojin, meski kecil orangnya tapi otaknya besar, jadi orang pun cekatan, satu ingatan pengan cepat melintas dalam benaknya. Dengan suatu gerakan cepat, bocah itu segera melompat mundur ke belakang kemudian bentaknya keras-keras, kau mau tidak memberi kesempatan kepada musuhnya untuk mundur, Makaan Tojin segera melompat ke depan sambil melakukan terjangan serunya dengan suara menyeramkan. Seh tu heng belum juga datang tapi tak apalah, menahan kau di sini pun sama saja, ujung bajunya dikembangkan, lalu tapak tangannya yang kurus kering tak berdaging, dan berwarna putih ke abu-abuan itu melepaskan sebuah pukulan secepat kilat, rupanya di saat pembicaraan dengan Tok He Ji tadi, secara diam-diam ia telah menghimpun ilmu perkut ciannya dengan tujuan membunuh lawannya dalam sekali pukulan. Bicara soal ilmu silat tentu saja Tok He Ji bukan tandingan dari Makom Tojin, apalagi dalam keadaan tak selap kendatipun demikian ia merasakan adanya ancaman bahaya, namun waktunya sudah terlambat. Tampaknya Tok He Ji akan segera terluka oleh pukulan perkut cian tersebut. Tiba-tiba ia menjatuhkan diri dan berguling di atas tanah. Tentu saja dia berusaha keras untuk menghindar namun di bawah kepungan serangan perkut cian dari Makom Tojin, tampaknya sulit bagi bocah itu untuk meloloskan diri. Di tengah kepungan musuh yang amat mengerikan inilah, tiba-tiba ia tertawa ringan, kemudian tangan kirinya diayunkan ke atas dan menyentil beberapa kali. Sentilan jari tersebut tidak menimbulkan gerakan angin, juga tidak nampak suatu benda yang disentilkan. Tapi anehnya Makom Tojin yang siap melancarkan bacokan itu mendadak menarik, serangannya, dia buru-buru lompat ke samping. Menggunakan kesempatan inilah Tok He Ji segera menggelinding sejauh 7-8 dipadari posisi semula menanti ia sudah melompat bangun, di tangannya telah bertambah dengan sebuah senjata berwarna hitam pekat yang mirip cambuk bukan cambuk, mirip ruyung bukan ruyung. Haaah, 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 tosu tua padahal aku tidak menyentilkan apa kepadamu, mengapa sih kau kelihatan ketakutan setengah mati serunya sambil tertawa tergelak? Memang khawatir. Keracunan? Lebih baik tak usah mencari gara dengan orang toksisia bila sampai mengusik kami, tanggungkah bakal kerpetan sendiri nantinya. Rupanya di dalam keadaan tadi timbulnya akal ciliknya dengan menyentilkan jari tangannya ke udara, padahal tiada suatu yang disentilkan. Makoan Tojin bisa termakan oleh tipuan tersebut oleh karena dia memang menaruh perasaan was-was terhadap orang-orang toksisia. Tau kalau dibohongi kontan saja dia menjadi mendongkol, serunya sambil tertawa, bocah keparat, kau berani bermain gila di hadapan aku makoan lojin dari bukit Hang San. Tiba-tiba ia menerjang ke muka sepasang telapak tangannya diayunkan bersama melepaskan serangkaian serangan gencar. Tok Hei Ji mendengus dingin. HMM, bajingan tua kau anggap aku benar-benar takut kepadamu sambil memutar senjatanya, selapis bayangan tajam segera menyelimuti seluruh hangkasa, bagaikan titiran air hujan di dia mendesak musuhnya habis-habisan. Bersamaan waktunya ketika makoan Tojin turun tangan, tubuh Hong Bing Hoesho yang gemuk ikut bergerak pula mendesak ke belakang Tok Si Chuan Sanoh, kemudian bentaknya. Si Chu, kau pun harus tetap berada di sini. Sebuah pukulan yang maha dasyat dengan cepat dilontarkan ke belakang punggung Tok Si Chuan Sanoh. Tok Si Chuan Sanoh lebih berpengalaman kalau dibandingkan dengan Tok Hei Ji, semenjak ia menyaksikan ketiga orang musuhnya bergeser ke posisi searah dengan hembusan angin, ia sudah menduga kalau orang-orang itu tidak bermaksud baik. Sewaktu makoan Tojin berjalan menghampiri Tok Hei Ji ketika mengajak bocah itu berbicara, dia sudah tahu kalau musuh akan berbuat licik, sebenarnya dia hendak memberi peringatan kepada rekannya. Namun sayang makoan Tojin telah melancarkan serangan lebih dulu, di samping pada saat yang bersamaan dari belakang tubuhnya menyambar pula hembusan angin pukulan. Rupanya Hong Beng Ho Sio dengan mengandaikan hekset jiunya telah melepaskan sebuah bacokan kilat. Tok Si Chuan Sanoh sama sekali tidak berkutik, sambil meringkukan badannya membuang badannya ke bawah. Padahal cilohan Hong Beng Ho Sio menerjang ke muka dengan kecepatan luar biasa. Tapi dia tak mengira kalau musuh akan meringkukan badan ke bawah, dengan gerakan mana maka. WS angin pukulan itu menyambar lewat dari atas kepala Tok Si Chuan dan mengenai sasaran yang kosong. Kenyataan ini segera mengejutkan lawan, buru-buru Ho Sio itu menghentikan gerakannya sambil menunduk. Ternyata Tok Si Chuan telah memasukkan kepalanya ke bawah dan muncul kembali dari selangkangan, malah dengan wajah yang mengejek sedang memandang ke arahnya sambil tersenyum. Keadaannya sekarang tak berbeda dengan permainan seorang akrobatik di atas panggung, sama sekali tak ada model kalau seorang yang bertarung akan menunjukkan gaya seperti ini. Selama ini Tilo Han Hong Beng Ho Sio sering menjumpai banyak jago lihai di dunia persilatan, tapi setelah menyaksikan gaya Tok Si Chuan yang sangat aneh itu, dia menjadi tertegun. Tilo Han Hong Beng Ho Sio bukan seorang gadis cantik yang menawan hati seperti bidadari dari kahyangan, apalagi dia menerjang ke muka sambil melepaskan sebuah pukulan dasyat dengan ilmu Heksat Chiang, tentu saja Tok Si Chuan San O tak berakal melemparkan sekulung senyuman kepadanya. Tapi dia tertawa sekarang, itu berarti di balik senyuman itu pasti ada sesuatu yang tak beres. Rupanya di saat sapuan Tilo Han mengenai sasaran kosong inilah, mendadak dari mulut Tok Si Chuan San O yang tersenyum menyembur keluar serangan cahaya biru yang secara langsung menyambar ke atas tenggorokan Ho Sio tersebut. Cahaya biru tersebut merupakan jarum racun yang amat lembut, jumlahnya bukan hanya sebatang, secara beruntun dari mulutnya segera menyembur keluar 7-18 batang jarum lembut. Tilo Han Hong Beng Ho Sio dapat menyaksikan semua peristiwa tersebut secara jelas, ia menjadi amat terperanjat, sambil mengebaskan ujung bajunya buru-buru dia melompat mundur ke belakang. Haaah, 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 haaah. Ketika tubuhnya dilejitkan ke muka, belaam sepaseng kakinya telah menjejak di atas perut Tilo Han Hong Beng Ho Sio yang buncit, kemudian tubuhnya secepat anak panah yang terlepas dari busurnya meluncur datar ke depan. Tilo Han Hong Beng Ho Sio tidak menyangka kalau musuhnya akan mengeluarkan jurus seaneh itu, seketika itu juga badannya terjejak secara telah. Andai kata orang lain yang terkena jejakan itu, paling tidak dia pasti akan menderita luka dalam yang cukup parah, untung saja dia adalah Tilo Han yang cukup termasyur, kepandainya boleh dibilang tangguh sedang kekebalan tubuhnya sudah mencapai 12 bagian, jejakan mana sekali tak berarti baginya. Tapi, di saat tubuhnya yang gemuk sedang melompat mundur ke belakang, mendadak tubuhnya kena ditendang orang lagi, untuk sesaat dia menjadi tak sanggup mengendalikan diri lagi, seperti bola daging, tubuhnya kontan mencelat setinggi satu kaki lebih dari posisi semula. Untuk diceritakan semua peristiwa itu tampaknya memang panjang, padahal semua kejadian beri langsung pada saat yang bersamaan, tiba-tiba saja orang melihat ada dua tubuh yang mencelat dan saling berpisah, yang satu menyusup ke depan, sementara yang lain mencelat ke belakang. Dalam dunia persilatan Tilo Han Hong Beng Ho Sio tersohor karena kebuasannya, dia pun termasuk seorang jagoan kelas 1, siapa tahu hanya menghadapi seorang anggota perguruan dari Tok Si Siapun harus mengalami kekalahan berulang kali. Lama-kelamaan timbul juga kebuasannya, tubuh yang mencelat seperti bola daging itu secepat kilat melayang kembali ke tempat semula kemudian titik. Krieng dari balik sakunya mencabut keluar dua bilah golok yang panjangnya dua depa. Bocah keparat, serunya sambil menyeringai seram, hutia akan segera mengirimmu pulang ke akhirat. Cahaya golok berkilauan di angkasa, di antara kilauan sinar yang luar biasa tajamnya, dia telah membacok tubuh Tok Si Cuan San O keras-keras. Tok Si Cuan San O segera melejit ke samping dengan gesit, begitu lolos dari ancaman, dia lantas berkata sambil tertawa. Oh oh titik rupanya kau juga menggunakan golok, kalau begitu sungguh kebetulan sekali. Sambil berkelit ke kiri kanan dengan menggunakan gerakan-gerakan yang lincah, tangan kanannya cepat-cepat merogoh ke dalam bajunya mengeluarkan sebilah sarung golok berwarna hijau sepanjang dua depa. Dengan tangan kiri memegang sarung, tangan kanan menggenggam golok seret. Dia telah mencabut keluar golok itu. B itu golok itu diloloskan maka segera terlihatlah metu golok yang memancarkan cahaya biru yang berkilauan, dalam sekilas pandangan saja semua orang dapat mengetahui kalau golok itu sudah direndam dalam racun yang sangat ganas. Sarung golok yang berada di tangan kiri tok si Cian Sanou ternyata digunakan sebagai senjata, pelan-pelan dia mengayunya ke samping, sementara golok beracun di tangan kanannya menciptakan selapis cahaya berwarna biru. Berhati-hatilah Hwasio Gede, dia segera memperingatkan sambil tertawa keras. Golok darahku ini bukan golok sembarangan yang boleh dianggap sebagai barang mainan, asal merobek kulit manusia maka dalam setengah jam tubuh seng korban akan berubah menjadi segumpal darah kental, sekalipun jil lehut datang pun jiwanya tak bakal tertolong lagi. Sudah lama tilohan Hong Beng Hoet Lo menyadari akan kelihayan orang-orang tok si Cia di dalam menggunakan racun, ia benar-benar kena tergertak oleh ucapan tersebut, sambil meningkatkan kewaspadaan, pikirnya. Jelas tenaga dalam keparat ini tak akan melebih aku, namun jurus yang barusan digunakan luar biasa, ditambah lagi golok beracunnya itu, dia betul-betul seorang musuh yang tak boleh dianggap penteng. Sesungguhnya, baik ilmu silat maupun tenaga dalam yang dimiliki tilohan Hong Beng Hoet Lo masih jauh melebih musuhnya, permainan sepasang goloknya juga jauh lebih dasyat daripada permainan musuh, tapi dengan demikian berhubung seluruh perhatiannya hanya tertuju ke arah golok beracun itu, maka pikirannya menjadi makin bercabang, otomatis kelihayannya pun merosot. Akibatnya Tok Sichuan merasakan serangan musuh jauh lebih enteng dan kendor, dengan sarung golok di tangan kiri golok di tangan kanan, ditambah lagi dengan kepandaian lainnya ia berhasil memaksa tilohan untuk bertarung seimbang dengannya. Wi Tiong Hang dan Lok Kahi mengikuti terus jalannya pertarungan antara keempat orang itu dari balik semak melukar. Tok He Ji sudah barang tentu bukan tandingan dari Mak Anto Jin, namun setiap kali keadaan menjadi kritis, dia lantas. Mengaiunkan tangan kirinya, kadangkala dari jari tangannya menyemburkan asap kuning atau asap hitam, kadangkala hanya gertak sambal belaka. Mak Anto Jin memang seorang yang berwatak banyak curiga, sekali menyaksikan Tok He Ji mengaiunkan tangannya, dia selalu cepat-cepat mundur ke belakang, oleh karena itu Tok He Ji pun secara dipaksakan masih sanggup mempertahankan diri. Tiba-tiba Lok Kahi berbisik sambil tertawa. Engkohong, Tok He Ji benar-benar licik dan nakal, coba kalau aku menggantikan kedudukan Mak Anto Jin, niscaya tak akan kubacok sampai mampus. Kalau begitu, maka kau bakal keracunan, Lok Kahi tertawa lirih. Tak usah khawatir, topengku ini tidak takut terhadap serangan. Racun atau sebangsanya. Suara tertawanya kali ini bernada agak keras, dengan cepat hal ini menarik perhatian orang-orang yang berada di sebelah sana. Tiba-tiba si naga tua berekor botak Tzu Samsung membentak beras, siapa di situ? Lohu. Sesosok bayangan manusia menerjang turun dari atas pohon di tangannya membawa sebuah senjata berwarna hitam pekat, bentuknya seperti sebuah penggaris besi. Dengan membawa suatu kekuatan yang amat keras, penggaris besi itu langsung menghajar ke atas batok kepala naga tua berekor botak. Gerakan tubuh orang itu cepat sekali, rupanya semua orang hanya memperhatikan musuh yang berada di tanah, sedang dia datang lewat atas pohon, ditinjau dari ilmu meringankan tubuhnya yang begitu sempurna, dapat diketahui kalau dia adalah seorang manusia yang luar biasa. Loh Kahi segera menjulurkan lidahnya kepada Witi Yong Hong, bisiknya lagi sambil tertawa ringan. Untung saja ada orang iain yang mewakili kita, coba kalau tidak kita bakal repot. Dalam pada itu si naga tua berekor botak sedang merasa terkejut sekali, pada hakikatnya dia tak sempat melihat jelas bayangan orang ketika angin tajam telah menyambar tiba dan senjata penggaris besi itu sudah berada tiga depa di atas kepalanya. Dengan cepat dia mendengus lirih, tangan kanannya menyambar kebalik pakaian lalu diayunkan ke atas, tahu-tahu dalam genggamannya telah bertambah dengan sebilah senjata yang mirip cakar bukan cakar untuk menyambut ancaman tersebut. Terang suatu benturan nyaring bergema memecahkan keheningan, kedua belah pihak sama-sama berdiri tegak di tempat masing-masing. Setelah terjadi bentrokan itu, si naga tua berekor botak baru merasa betapa beratnya senjata penggaris baja lawan, bahkan tenaga dalamnya tidak berada di bawah tenaga dalam sendiri. Cepat-cepat dia menggerakkan lengannya untuk menarik kembali senjata cakarnya itu, siapa tahu senjata Ihek Liong Jio, cakar naga hitam, andalannya itu seakan-akan menempel rapat-rapat di atas senjata penggaris lawan. Bagaimanapun dalam membetot, senjata tersebut tak berhasil ditarik kembali. Tak terlukiskan rasa terkejut naga tua berekor botak menghadapi kenyataan itu, cepat-cepat dia mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya, setelah bersusah payah akhirnya senjata cakar naga hitam itu baru bisa dipisahkan dari penggaris raja tersebut. Hektometer, rupanya senjata penggarismu itu terbuat dari besi sembrani, serunya dingin. Senjataku itu amat beracun, kau mesti berhati-hati kata orang itu cepat. Yang muncul lagi-lagi anggota Tok Seesya, nampaknya mereka semua memang pandai menggertak orang dengan mengandalkan kelihayan racunnya. Tok Heiji segera tertawa terbahak-bahak. Haah titik haah titik nah. Lu suku telah datang, lu suku, cepat kau lepaskan racun tak berwujud untuk merobohkan ketiga orang itu. Saudara tu, cepat hadang orang itu maku antojin membentak pula dengan suara dingin. Tampaknya si naga tua berekor botak juga khawatir kalau musuhnya benar-benar melepaskan racun, sahutnya dengan suara dalam. Tak usah khawatir, siau tetap akan memberi kesempatan kepadanya untuk melepaskan racun. Seusai berkata, senjata cakarnya kembali diputar secepat angin lalu menyerang orang itu, senjata cakar naga hitamnya diputar makin lama semakin cepat sehingga seluruh angkasa dilapisi oleh bayangan cakar yang amat tebal. Hanya kali ini, dia tak berani saling beradu senjata lagi dengan penggaris lawan. Dalam pada itu, Tok Heiji sudah terdesak sehingga berada di bawah angin, dia benar-benar dibikin kalut sehingga gelagapan setengah mati, senjata ruyung lemasnya kena terkurung oleh angin pukulan mak antojin sehingga tak mampu dikembangkan sebagaimana mestinya. Tangan kirinya sudah diayunkan berulang kali, namun ayunan tangannya tak pernah mendatangkan hasil, jelas bubuk beracun yang tersedia telah habis dipakai. Senyum menyeringai telah menghiasi bibir mak antojin, kini hawa pembunuh telah menyelimuti wajahnya, sementara serangan yang dilancarkan juga makin lama semakin bertambah berat. Dengan keringat bercucuran mendadak Tok Heiji mengayunkan kembali tangan kirinya, tosu tua, roboh kau bentaknya keras. Lagi-lagi serangannya kosong dan tidak mendatangkan hasil apa-apa. Mak antojin tertawa seram. Setan cilik, kau masih mempunyai permainan kembangan apa lagi? WS, WS, secara beruntun dia melancarkan lagi dua pukulan dasyat. Tok Heiji menjatuhkan diri ke tanah dan bergelinding di atas tanah teriaknya keras. Susiok, cepat tolong aku. Setelah terhindar dari pukulan dan cambuk lemas itu ditarik ke belakang, dia melompat bangun, setelah itu sambil tersenyum dia menengok ke belakang tubuh mak antojin. Dengan perasaan terkejut mak antojin segera berpaling Tok Heiji kontan saja tertawa terbahak-bahak. haa.haa.haa.haa.tosotua, tertipu kau kali ini. Mendadak tampan kanannya diayunkan ke muka, asap berwarna abu-abu segera menyelimuti daerah seluas satu dipa dan mengurung seluruh tubuh mak antojin. Padahal dalam perkiraan mak antojin, racun milik musuhnya ini sudah habis terpakar sesudah beberapa kali ayunan tangannya tidak memberikan reaksi apapun. Setelah menyaksulkan kabut berwarna abu-abu menyambar ke atas wajahnya dia terkejut dan buru-buru menjatuhkan diri ke belakang, kemudian sambil menahan nafas dia melompat pergi. Siapa tahu pada saat itulah terdengar Tok Heiji membentak keras, tosu tua, roboh kau. Mak antojin melejit ke udara, sewaktu bentakan tersebut menggelegar di sisi telinganya, tahu-tahu dia merasa kakinya terjerat sesuatu benda, tak ampun dia kena dijerat oleh senjata cambuk Tok Heiji dan jatuh terpelanting di atas tanah. Dalam keadaan seperti ini, dia lebih-lebih tak berani beraya lagi, masih tetap menahan nafas, ujung kakinya segera menutui permukaan tanah kemudian menyelinap ke samping. Tok Heiji tertawa semakin panas, ha-ah titik ha-ah titik ha-ah tosu tua, pelan sedikit, tidak mengapa. Sudah puluhan tahun lamanya mak antojin malang melintang dalam dunia persilatan, tapi sekarang dia harus jatuh terpelanting oleh permainan Tok Heiji yang masih ingusan, kejadian ini boleh dibilang benar-benar memalukan jagoan ini. Setelah berhasil berdiri tegak paras mukanya yang di hari-hari biasa telah nampak menyeramkan, kini berubah jadi pucat karena marahnya, selangkah demi selangkah dia berjalan maju mendekati lawannya. Siapa sangka, baru berapa langkah tiba-tiba dari muka sana muncul sesosok bayangan manusia yang secepat sambaran kilat menerjang ke arahnya. Gerakan tubuh orang itu sangat cepat, sedemikian cepatnya sehingga dalam waktu singkat telah berada di hadapan mereka berdua. Orang itu adalah seorang kakek berbaju pendek warna coklat yang bertangan kosong jenggot putihnya sepanjang setengah depa sedang punggungnya bungku. Melihat kehadiran orang itu, Tok Heiji segera menarik kembali senjata ruyungnya dan mundur beberapa langkah. Dari tindakan ayah ini, jelas dia hendak menyerahkan Maku Antojin kepada orang itu, agar orang itulah yang memberi pelajaran kepada Tosu tersebut. Tadi Maku Antojin pernah mendengar Tok Heiji memanggil orang itu sebagai susiok, kini setelah menyaksikan kelihayaan musuhnya ia baru merasa terperanjat. Seingatnya, di dalam dunia persilatan belum pernah dijumpai seorang jagoan yang bertampang seperti ini, hal yang mana menunjukkan kalau orang itu adalah jagoan dari Tok Sisya. Sebagai seorang jagoan yang sudah termasyur selama banyak tahun dalam dunia persilatan, tentu saja dia tidak berhasrat untuk mengundurkan diri dengan begitu saja. Walaupun paras mukanya tidak menunjukkan perubahan apa-apa, padahal secara diam-diam dia telah menghimpun sega ab tenaga dalamnya untuk bersiap-siaga menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan kepada Tok Heiji serunya sambil tertawa seram. Dia adalah susiokmu. Siapa bilang? Aku malah mengira dia adalah susiokmu jawab Tok Heiji cepat. Sementara itu si kakek berbaju coklat itu sudah semakin mendekat ketika orang itu menyaksikan Tok Heiji sudah mundur sedangkan Maku Antojin masih menghadang di hadapannya, tanpa terasa bentaknya keras-keras. Minggir kau. Sambil mengayunkan tangan kirinya, sebuah pukulan segera dilontarkan ke tubuh Maku Antojin. Mimpi pun Maku Antojin tidak mengira kalau orang itu sekali tidak menggubris tentang peraturan dunia persilatan, bahkan begitu ingin bertarung, sebuah pukulan langsung dilontarkan ke arahnya. Satu-satunya yang ditakuti olehnya adalah ilmu beracun dari orang-orang toksis ya, bagaimana mungkin ia berani menyambut serangan mana dengan kekerasan. Tubuhnya dengan cepat melejit ke samping untuk menghindarkan diri dari ancaman mana. Siapa sangka serangan tangan kiri kakek berbaju coklat itu tidak dilanjutkan lebih jauh, baru. Tiba di tengah udara tau-tau dia sudah-dia sudah merubahnya menjadi serangan cengkeraman. Dengan suatu gerakan yang amat cepat dia cengkeram belakang baju Maku Antojin, lalu serunya. Aku toh sudah meuyuruh kau menggelinding pergi, sekarang juga kau harus menggelinding pergi dari sini. Di antara getaran tangannya, dia sudah melemparkan tubuh Maku Antojin ke depan. Sungguh terperanjat hati Lokahai setelah menyaksikan kemampuan si kakek berbaju coklat yang berhasil membekuk dan melemparkan tubuh Maku Antojin hanya dalam sekali gebrakan saja, segera bisiknya lirih. Engkohong, gerak serangan yang dimiliki orang ini sangat aneh, entah siapakah dia? Tentu saja Wee Tiong Hong lebih-lebih tidak tahu, dia hanya menggelengkan kepalanya berulang kali dengan mulut tetap membungkam. Tok Heiji segera bertepuk targan sambil bersorak-sorai. Tosu tua setelah berjumpa dengan susyokmu, mengapa kau sama sekali tak mampu berkutik? Kakek berbaju coklat itu melotot sekejap ke arah Tok Heiji kemudian secara tiba-tiba ia berpaling ke arah empat orang yang sedang bertarung di sebelah depan sana, dan membentak keras. Mengapa kalian tidak segera menghentikan pertarungan? Oleh bentakan yang menggeledak itu Tilo Hong Hong Beng, naga tua berkorbot takcu Samsung, Tok Sichuan dan lelaki yang bersenjatakan penggaris besi sama-sama menghentikan serangan. Kakek berbaju coklat itu segera mengalihkan kembali sorot matanya ke tempat persembunyian Wee Tiong Hong dan Lok Kahi, kemudian tiba-tiba bentaknya keras. Kalian juga segera keluar kakek ini benar-benar sangat lihai, tampaknya siapapun tak dapat mengelabungi dia. Tanpa terasa sorot mati semua orang yang hadir di arena pun bersama-sama dialihkan ke situ. Sambil tertawa dingin Lok Kahi segera berkata, Engkohong, keluar ya keluar, siapa yang takut kepada mereka? Tanda tanya. Kedua orang muda-mudi itu segera melompat keluar dari batu. Batuan cadas. Semua orang tidak mengenai siapakah kakek berbaju coklat itu, semua saja tidak mengetahui maksud tujuannya. Dalam pada itu yang bertempur telah menghentikan pertarungan sedang yang munculkan diri pun sudah muncul. Di seputar batuan cadas itu segera berkumpul beberapa orang yang saling mengelompok pada rombongannya masing-masing, tak seorang pun di antara mereka yang bersuara. Kini, sorot mati kawanan jago itu sudah dialihkan kembali dari wajah Witi Yong Long dan Lok Kahi ke atas wajah kakek berbaju coklat itu. Si kakek memandang sekejap wajah orang-orang itu, kemudian tanyanya. Aku lihat kalian semua mungkin sudah pernah datang satu kali kemari, apakah pernah melihat Toa Syochia kami datang kemari? Toa Syochia kalian Tok Heiji balik bertanya. Kakek berbaju coklat itu melotot besar-besar, kemudian mentaknya, Toa Syochia kami tentu saja Su Toa Syochia. Su Toa Syochia. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Witi Yong Hong, dia jadi teringat kembali dengan Sinona berbaju hijau yang pernah menghadiahkan pil penawar racun kepadanya itu, di atas botol porselen tempat obat tersebut. Bukankah pernah terbaca tulisan yang berbunyi buatan keluarga Su? Mungkinkah Su Toa Syochia yang dimaksudkan orang ini adalah Sinona berbaju hijau itu? Dalam pada itu Lok KHAI telah mencibirkan bibirnya yang tebal sambil tertawa dingin. Heeh, 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 kau bertanya kepada kami, lantas kami harus bertanya kepada siapa? Tampaknya maksud kedatangan kakek berbaju coklat itu hanya untuk mencari Su Toa Syochianya, terhadap sindiran Lok KHAI itu sama sekali tidak ambil peduli. Dengan kening berkerut dia segera termenung sambil berpikir sejenak kemudian ujarnya lagi. Kalau begitu, Toa Syochia tidak datang kemari? Makoan Tojin yang kena dibikin keok dalam satu gebrakan saja benar-benar merasa amat tak puas, dia merasa nama baiknya sebagai Makoan Lojin dari Bukit Hang San sudah cukup lama termasuhur dan dikenal dalam dunia persilatan jika kenyataannya dia tak becus, andai kata berita ini sampai tersiar keluar, bukankah ia akan merasa sangat kehilangan muka? Maka sambil tertawa seram pelan-pelan dan menyongsong ke depan, kemudian setelah menjurah katanya. Lo Si Chu sungguh berilmu sangat tinggi, dengan memberanikan diri Pinto ingin minta petunjuk kepada Si Chu, siapa gerangan nama dan sebutanmu? Secara diam-diam hawa murninya telah dihimpun menjadi satu dalam telapak tangan meminjam kesempatan dikala menjurah tadi dia lepaskan sebuah pukulan gelap ketubuh lawan. Serangan ini boleh dibilang telah disertai dengan tenaga dalam hasil latihannya selama puluhan tahun, walaupun tanpa wujud dan tidak terdengar sedikit suara pun, namun kekuatannya sanggup menghancurkan batu karang dan melukai orang tanpa terasa. Kakek berbaju coklat itu memandang sekejap ke arahnya kemudian menegur dengan dingin. Jadi kau masih merasa belum puas selesai mengucapkan perkataan tersebut dia tidak menggubris orang-orang itu lagi, mendadak kepalanya didongakan dan memperdengarkan suara pekihkannya ring. Suara pekihkannya amat keras hingga menjulang tinggi menembusi awan, kemudian memancar keempat penjuru dan mendengung tiada hentinya. Dalam anggapan Mak Antojin semula dengan serangannya tersebut, kendatipun pihak lawan memiliki tenaga dalam yang sempurna namun tak siap paling tidak tubuhnya akan terpental mundur sejauh satu dua langkah. Kemudian dia akan menggunakan kesempatan itu untuk mundurkan diri, meminta maaf dan tak usah kehilangan muka. Siapa tahu pihak lawan hanya mengucapkan sepatah kata kemudian tidak menggubrisnya lagi. Tidak serangan gelap yang dipancarkan olehnya bukan saja tidak menemukan tenaga perlawanan juga tidak terasa hadangan apapun, seakan-akan lenyap tak berbekas dengan begitu saja. Sekarang dia baru terperanjat, buru-buru dia terperanjat, mundur untuk menyelamatkan diri. Kakek berbaju coklat itu sama sekali tak acuh, padahal kekatnya dia tak menganggap peristiwa tersebut sebagai suatu kejadian, bahkan melirik sekejap pun tidak. Di saat inilah, dari empat penjuru berkumandang suara pekikan panjang yang saling bersahut-sahutan, suara itu berasal dari tempat kejauhan sana. Jelas, dengan pekikan panjangnya tadi, kakek berjubah coklat itu sedang mengumpulkan para jagonya. Makaan Tojin semakin terkesiap sesudah mendengar pekikan itu, hatinya dakdik duktak keruan, sedangkan tilohan hong bengho shio dan si naga tua berkorbot takcu samseng juga turut berubah muka. Mereka bertiga saling berpandangan sekejap kemudian masing-masing mengundurkan diri dan bergabung menjadi satu kelompok. Tok Sichuan, Tok Haiji dan lelaki bersenjata penggaris baja itu pun dapat merasakan situasi yang tak menguntungkan, serem tak mereka bersiap sedia pula menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Dalam pada itu, Lokahai telah meloloskan golok tipisnya yang berbentuk bola dan digenggam dalam tangan, sementara tubuhnya masih tetap bersandar di tubuh Witiong Hang sembelari berbisik. Engkohong, nampaknya kita sudah berada dalam kepungan orang lain, Witiong Hang manggut-manggut. Ya, nampaknya mereka adalah orang-orang dari Lemhebun tambahnya pelan. Sementara berbicara, suara pekekan yang berkumandang di sekeliling tempat itu kian lama sudah kian mendekat, kemudian tampak empat sosok bayangan abu-abu yang luncur tiba dengan kecepatan tinggi, dalam waktu singkat mereka sudah melayang turun di depan kakek berbaju coklat itu. Di atas punggung keempat orang lelaki berpakaian ringkas warna coklat itu masing-masing menggembol sebuah senjata yang berbentuk aneh, mereka berhenti dan berdiri berjejer lebih kurang satu kaki di hadapan kakek tersebut, tangannya lurus ke bawah dengan wajah serius sikapnya menghormat sekali. Kakek berbaju coklat itu manggut-manggut kepada mereka, lalu katanya pelan, Toa Syociata ada di sini, mari kira pergi. Seusai berkata dia mengulapkan tangannya dan kelima sosok bayangan manusia itu bersama-sama melompat pergi dengan kecepatan luar biasa. Semua orang yang berada di Arnatak, menyangka sama sekali kalau orang-orang itu akan berlalu dengan begitu saja, padahal semua orang sudah merasakan ketegangan semenjak tadi. Setelah mengalami nasib sial berulang kali pada hari ini, Mako An Lojin benar-benar geram sekali, maka begitu si kakek berbaju coklat itu pergi, semua kemarahannya segera dilimpahkan ke atas tubuh Tok Heiji. Dengan sorot metu berkilat dan bibir digertak kencang-kencang, serunya dengan suara menyeramkan. Hei, mengapa susyokmu pergi dengan begitu saja? Berbareng dengan ucapan itu, pelan-pelan dia bergerak mendekati Tok Heiji. Tilohan Hong Beng Ho Sio serta naga tua berkorbot tak Tsu Sam Seng tak ketinggalan serentak mereka pun bergerak maju, Tok Heiji mendengus dingin, sahutnya, Kenapa? Apakah kau masih ingin bertarung? Mako An Jin menyeringai seram, Hei, eh, hei, hei, hei-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Bila pintu membiarkan kau berhasil mempertahankan diri sebanyak sepuluh jurus lagi mulai detik ini aku tak akan bernama Makuan dari Bukit Hang San lagi. Tok Hai Ji segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ah. Titik ha-ha-ah. Ha-ah, tak usah khawatir, kali ini pun aku tak akan membiarkan kau mampu bertahan sebanyak tiga gebrakan lagi. Sementara itulah lelaki bersenjata penggaris baja itu telah berkata kepada Tok Sichuan dengan kening berkerut. Kita tak punya banyak waktu lagi untuk ribut dengan mereka siapa sih ketiga orang itu? Tok Sichuan menuding orang-orang itu sambil menjawab. Dia adalah Makuan Tojin dari Bukit Hang San, dia adalah Tilohan Hong Beng Ho Si O dan dia adalah naga tua berkorbo Takcu Sam Seng dari kota Huan Yang. Apakah mereka termasuk manusia-manusia yang punya nama tanya lelaki yang bersenjata penggaris lagi? Tentu saja, mereka adalah manusia-manusia yang mempunyai nama besar dalam dunia persilatan. Pelan-pelan lelaki bersenjata penggaris baja itu mengangguk. Jadi mereka pun datang lantaran Lubun Si tersebut? Masa ditanya lagi Selatok Hai Ji. Kalau begitu, mereka tak boleh dilepaskan dengan begitu saja ya tentu saja, bangsat-bangsat itu memang tak boleh dilepaskan dengan begitu saja seru Tok Hai Ji sambil tertawa. Maka Ando Jin adalah orang banyak curiga, selama ini ia dengarkan tanya-jawab tiga orang itu dan menyaksikan sikap mereka yang seolah-olah tidak memandang sebelah mata pun terhadap mereka bertiga, tanpa terasa ia berhenti sambil ucapnya dengan ada menyeramkan, tahukah kalian, apakah kami pun akan melepaskan kalian dengan begitu saja lelaki bersenjata penggaris besi itu manggut-manggut, kemudian tertawa dingin. Heeh titik heeh, heeh, bagus, bagus sekali, kalau begitu mari kita mencoba bersama-sama, di dalam tiga gebrakan kemudian bila kalian membinasakan kami, tentu saja kami tak akan banyak berbicara, sebaliknya bila dalam tiga gebrakan kemudian tak mampu membunuh kami, heeh, heeh, aku khawatir, kesempatan bagi kalian bertiga, untuk melarikan diri pun mungkin sudah tak ada. Dengan kening berkerut kencang, mendadak si naga tua berekor botak Tsu Sam Seng membentak keras. Selamanya Lohu tidak percaya dengan segala macam tahayul betul, sambung Mekan Tojin sambil tertawa seram, paling banter, kalian toh akan mengandalkan bubuk beracun saja untuk merobohkan kami. Kalau ingin bunuh, ayo kita bunuh sekarang, apa gunanya banyak berbicara sambung Tilohan Hong Beng Ho Sio pula dengan suara yang lantang sekali. Tangan kanannya menggenggam dua bilah golok kecil dan menerjang maju ke muka, sementara telapak tangan kirinya segera diayunkan ke depan membacok lelaki yang bersenjata penggaris besi itu. Tenaga pukulan yang dimiliki Tilohan Hong Beng Ho Sio benar-benar lihai sekali begitu serangan dilontarkan. W.S. segulung angin serangannya yang dasyat segera menggulung di tengah angkasa dan menyambar ke muka dengan kecepatan tinggi. Lelaki yang bersenjatakan penggaris besi itu tak berani menyambut dengan kekerasan, cepat dia mengigus ke samping menghindarkan diri dari amukan serangan sedangkan senjata penggaris bajanya langsung diayunkan ke depan mengetuk Sikut Ho Sio tersebut. Begitu kedua orang itu bertarung, M.K. Antojin dan Naga Tua berkorbot takcu Samsung turut bergerak pula, masing-masing segera melepaskan sebuah pukulan dasyat, sementara tubuhnya menerjang ke muka menghantam tubuh Tok Sichuan serta Tok Hai Ji. Enam sosok bayangan manusia saling berpencar, bayangan cambuk cahaya golok segera menyelimuti seluruh angkasa. Untuk saling memanfaatkan kesempatan dan waktu yang tersedia, begitu turun tangan, kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan jurus serangan yang paling tangguh. Lok K.H.I. mendengus dingin setelah menyaksikan kesemuanya itu, sambil melengus katanya. Huuuh, padahal kekatnya mereka seolah-olah tidak memandang sebelah mata pun pada kita. Witi Yong Hang segera tertawa lebar. Ai orang lain tidak mengusik kita kenapa kita mesti marah? Mereka toh tidak mencari gara-gara pada kita. Bukankah hal ini justru lebih menggirangkan. Lok K.H.I. segera mencibirkan bibirnya. Ihm, kau anggap mereka orang baik serunya, huh, mereka ingin cepat membereskan lawannya, hal ini setengahnya dikarenakan kita. Apa maksudmu? Hal ini pun tak pernah kau duga perduli siapakah pihak lawannya, mereka hanya tahu cepat-cepat membereskan musuhnya agar bisa menghimpun kembali tenaga untuk menghadapi kita. Tak tahan lagi Witi Yong Hang segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Belum lagi bayangan Lubun Si ditemukan, orang-orang ini sudah saling bertarung mati-matian, betul-betul perbuatan yang bodoh. Padahal orang-orang dari kedua belah pihak itu yang sama-sama bergunanya untuk kita, biar aku suruh mereka berhenti bertarung lebih dulu. Kau bilang mereka berguna untuk kita tanya Witi Yong Hang dengan wajah keheranan. Tentu saja berguna sekali. Berbicara sampai di situ, dia segera mendongakkan kepalanya sambil berteriak lantang. Hei, kalian semua harap berhenti dulu. Teriakan yang merdu dan lembut itu tentu saja dapat didengar oleh enam orang yang berada di Arna, akan tetapi mereka ingin menyelesaikan pertarungan tersebut secepatnya ketika itu, siapapun berhasrat untuk menghabisi lawannya secepat mungkin, sudah barang tentu tidak ada yang mau menuruti perkataannya. Melihat teriakannya sama sekali tak diguberi selawan, bahkan orang-orang itu masih bertempur dengan sengit, mendongkol juga hati loka Hai dibuatnya. HMMM, kalian benar-benar tidak memandang sebelah mata pun terhadapku, demikian ia berseru, engkau hang tunggu saja dahulu di tempat itu katanya kemudian. Dia segera menjejakan kakinya dan sesosok bayangan manusia dengan kecepatan luar segera menerjang ke tengah arna di mana ke enam orang itu sedang melangsungkan pertarungan seru. Belum lagi orangnya sampai kering dari tengah udara sudah melintas lewat serentetan cahaya perak yang amat menyilaukan matuk kemudian bagaikan tubuh dan pedang melebur menjadi satu, dia meluncur ke muka dengan kecepatan yang mengagumkan. Kering-kering secepat sambaran petir gadis itu sudah menyambar lewat di antara tubuh ke enam orang itu. Meskipun Witi Yong Hang sudah tahu kalau Lok KHI memiliki kepandaian silat yang tinggi akan tetapi selamanya ia belum pernah menyaksikan gadis itu turun tangan secara benar-benar, tertegun juga hatinya setelah menyaksikan kelihayaan Lok KHI, nona tersebut diam-diam dia lantas memuji, anak murid yang set ilo benar-benar luar bayasa. A. Cahaya perak tiba-tiba sirap kemudian terlihat Lok KHI telah menarik kembali golok tipisnya dan melayang turun kembali ke atas permukaan tanah, sambil bertolak pinggang ia mendengus dingin tiada hentinya. Hektometer, aku toh menyuruh kalian berhenti, sudah kalian dengar belum seruanku itu. Dari enam orang yang bertempur, sebetulnya mereka terbagi dalam tiga bagian pertarungan yang berbeda-beda, dalam sengitnya pertarungan itulah, mendadak semua orang merasakan cahaya perak menyilaukan mata, tahu-tahu masing-masing pihak merasa kena diserobot. Untuk sesaat mereka menyangka kalau pihak lawan telah mendapat bantuan dari rekannya sehingga buru-buru mereka mengundurkan diri ke belakang. Begitu ke enam orang I.U. didesak untuk mundur selangkah, seketika itu juga semua pertarungan berhenti. Menanti mereka sudah melihat jelas siapa gerangan musuhnya itu, barulah semua orang merasa tertegun. Mak Antojin, Pilohan dan Naga Tua berkorbo tak pernah menyaksikan bagaimana Witi Yong Hang mematahkan serangan pisau terbang dari Tian Sha Ten Elo ketika berada di perusahaan Anwam Piao Kiok tempoh hari, mereka semua sudah tahu kalau pemuda itu memiliki kepandaian silat yang lihai. Akan tetapi siapapun tidak menyangka kalau gadis bertampang jelek yang sama sekali tidak menyolok di sisi Witi Yong Hang justru memiliki ilmu silat yang jauh lebih hebat lagi. Lelaki bersenjata penggaris baja itu nampak tertegun kemudian tanyanya dengan suara rendah siapa si kedua orang itu yang lelaki adalah Witi Yong Hang sedangkan yang perempuan itu tidak ku ketahui siapakah dia jawab Tok Hai Ji Tok Si Chuan yang pernah menyaru sebagai si mahluk bertanduk tunggal Ku Tian San mengenali siapakah kedua orang itu buru-buru dia menyambung dengan cepat Witi Yong Hang adalah wakil Pang Chu dari perkumpulan Tipit Pang sekarang sedangkan yang perempuan adalah adik misannya bernama Lok Kha Dalam dalam pada itu Mak Ma Kha Do Jin telah menjura sambil menegur Li Si Chu benar-benar berilmu sangat tinggi entah ada urusan apakah menyuruh kami berhenti bertarung harap Si Chu Sudi menjelaskan Lin Co pasti akan mendengarkan dengan seksama masih tetap bertolak pinggang Lok Kha I berkata aku ingin bertanya kepada kalian aku dan Piao Koku berdiri di sini sebetulnya sudah kalian lihat atau belum nadanya amat mendengkol Mak Anto Jin dibuat tertegun oleh pertanyaan tersebut tapi sebentar kemudian sudah tertawa terbahak-bahak kembali dia menjura kemudian baru ujarnya sejak Wisao Hiap dan Li Si Chu menampakkan diri Pinto sekalian sudah mengetahuinya tentu saja tahu juga akan kehadiran kalian cuma musuh besar berada di depan mata sehingga bila kami tidak menyapa kalian berdua harap kalian sudi memaafkan ya benar apalagi Wilote pun sudah pernah membantu lohu sekalian untuk meloloskan diri dari kepungan orang sewaktu berada di perusahaan Anwampiao Kioq Tempo DUU titik sambung naga tua berekor botak sambil ketawa tidak menunggu sampai mereka menyelesaikan kata-katanya sambil tertawa dingin lo KHI telah menukas HMMM dengan kedudukan musin naga tua berekor botak kalian anggap pantas untuk menyebut saudara dengan kakak misanku paras makan naga tua berekor botak Cusem segera berubah hebat tapi dia tetap bersabar untuk menahan diri sebaliknya Tok Heiji segera memanfaatkan kesempatan itu sambil tertawa terbahak bahak ejeknya HAA 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 suatu damperatan yang tepat sekali kau orang situ terhitung manusia macam apa mencorong sinar tajam dari balik matu naga tua berekor botak tampaknya ia hendak mengumbar hawa amarahnya lagi lo KHI segera berpaling ke arah Tok Heiji dan mendamprat sambil mendengus HMMM Hektometer sendiri pun bukan manusia baik-baik bagaimana kalau kita berdual satu melawan satu tantang Tok Heiji cepat HMMM LOK KHI mendengus sinis aku tak akan takut menghadapi racunmu aku pun tak punya kesempatan untuk bertarung melawanku terus terang saja kau masih belum pantas untuk bertarung melawanku besar amat nada pembicaraan nona kata lelaki bersenjata penggaris besi itu cepat sekarang aku ingin bertanya kepadamu sebenarnya ada urusan apa kau menyurut kami berhenti bertarung tanda tanya LOK KHI menendang sekejap ke arahnya kemudian katanya apakah kau silu lelaki bersenjata penggaris itu tertawa terbahak bahak haah 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 aku bukan silu tapi julukanku menggunakan kata lu aku tidak ambil terduli apakah silu atau julukanmu yang menggunakan kata lu aku adalah Tok Lupan Lupan beracun ada urusan apa Nona mencari diriku tanya lelaki bersenjata penggaris besi itu diam diam LOK KHI mengangguk sedang di luaran serunya setelah mendengus HMM siapa yang mencari kau aku hanya ingin bertanya kepada kalian apa sebabnya kalian bertarung mati-matian sebenarnya dikarenakan apa Lupan beracun tertegun pertanyaan dari Nona sungguh mengherankan sahutnya Apakah kalian berdua bukan datang untuk mencari orang-orang Ban Kiam Hwe Tentu saja kami datang untuk mencari mereka jawab LOK KHI sambil tertawa Apakah kalian sudah menemukan orang-orang dari Ban Kiam Hwe itu Aku baru saja datang masih belum sempat melakukan pemeriksaan yang teliti HMM kalian datang mencari orang-orang Ban Kiam Hwe Apakah kalian sudah berhasil mendapatkan Lubun HMM bayangannya saja belum kelihatan kalian sudah saling beradu jiwa Menurut pendapat Nona apa yang harus kami lakukan sekarang Tanda tanya-tanya Mako Anto Jin Tadi kalian berarti sudah mencari setengah harian lamanya tapi dimanakah pintu masuk mereka belum juga ditemukan Bukankah demikian kalau begitu pembicaraan pintu sekalian sudah didengar semua oleh Nona Buat apa ditanya lagi kemudian sambil berpaling ke arah lupan beracun terusnya kau bernama lupan beracun rupanya pintu masuk mereka sudah kau temukan bukan loh KHI segera mendengus HMM walaupun pintu alat rahasia yang digunakan Ban Kiam Hwe berasal dari LEM H tapi setelah melewati banyak tahun sudah dapat dibayangkan banyak perubahan yang telah mereka lakukan sekalipun kau berhasil menemukan pintu masuknya belum tentu bisa menembusi rintangan rintangan yang ada perkataan Nona memang benar aku memang mempunyai keyakinan yang terlalu besar loh KHI segera menyapu mereka sekejap kemudian setelah tertawa dingin katanya lebih jauh itulah dia belum lagi pintu masuknya ditemukan apalagi setelah menemukan pintu rahasia itu belum tentu bisa menembusinya belum lagi harus bertarung melawan orang-orang Ban Kiam Hwe dan memaksa congkoan pasukan pita hitam menyerahkan lubunsi tersebut kepada kalian tapi sekarang kalian sudah saling bertarung sendiri untuk saling beradu jiwa benar-benar satu perbuatan yang amat menggelikan mencorong sinar tajam dari balik matemak Antojin dia saling berpandangan sekejap dengan si naga tua berekor botak kemudian serunya sambil tertawa terbahak-bahak haa 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 titik jadi nona mengharapkan agar kita saling bekerjasama bekerjasamakan jauh lebih baik daripada saling beradu jiwa tanpa hasil yang bisa diraih jengek si nona dingin tilohan Hong Beng Ho Sio tertawa nyaring bagus care ini memang bagus sekali terlaknya bila lubunsi berhasil kita temukan kita bertiga rombongan baru saling menentukan siapa yang lebih unggul dan berhak mendapatkan benda mestikat tersebut titik tanda petik cepat-cepat Wee Tiong Hang menjura katanya harap kalian jangan salah paham aku dan adik misanku sama sekali tak berniat dengan lubunsi tersebut lantas mau apa kalian datang kemari Tok Hei Ji sambil membelalakan matanya lebar-lebar seakan-akan tidak percaya dengan wajah serius si anak muda itu berkata aku hendak mencari congkoan pasukan pita hitam dari Ban Kiam Wee dan memintanya agar membebaskan Ting Cikeng Ting Toa Kho Kami mendengar itu Tilo Hang Hong Beng Ho Sio segera tertawa terbahak-bahak ha titik ha titik ha titik itu masoal gampang asal kita telah berhasil membekuk Shin congkoan masa dia tak akan melepaskan orang naga tua berkorbo tak juga mangguk berulang kali ya betul asal kita berhasil mengetahui pintu masuknya Sio telah meninggalkan banyak kod rahasia di situ aku percaya masih mampu untuk membungkam alat-alat jebakan mereka lo KHI segera berpaling ke arah Tok Lupan sambil bertanya bagaimana dengan kalian soal ini tak bisa kuputuskan sendiri harus kami rundingkan lebih dulu sebelum memberi jawaban maka Lupan beracun segera menjejak Tok SJ Chuan dan Tok Heiji untuk menyingkir ke samping dan merundingkan persoalan itu dengan suara rendah selang berapa saat kemudian Lupan beracun baru berkata kami setuju apakah ingin meracuni kami secara diam di amejek naga tua berkorbo tak sambil tertawa dingin setelah kami menyatakan kesanggupan kerjasama tentu saja tak akan melakukan perbuatan semacam itu dan lagi apa yang diucapkan tak akan dilanggar sekalipun dilanggar juga tak menjadi soal aku punya obat penawarnya sambung lo khai cepat dari dalam sakunya dia keluarkan dua buah botol kecil dan segera diperlihatkan ke semua orang kalian tak usah khawatir cepat Tok si Chuan menimbrung obat penawar yang berada di tangan lo khai adalah benda milikku tentu saja kami percaya penuh kepada li si Chusahut maku antojin cepat suduh cukup sekarang kita sudah selesai berunding maka Tok Lupan harus mulai memperlihatkan kelihayannya seru lo khai Lupan beracun manggut manggut dengan membawa senjata penggaris besinya dan mundur sampai beberapa langkah kemudian memperlihatkan sekeliling tempat itu dengan seksama mendadak dia melompat naik ke atas sebatang pohon besar tangannya menekan dahan pohon tersebut satu kelilingan lalu matanya celingukan kesana kemari lebih kurang satu perminuman teh kemudian dia baru menggelengkan kepalanya beruang kali sambil melompat turun Tok Hei yang menyaksikan kejadian tersebut tak tahan lagi segera berseru Lu suko adakah kau telah menemui sesuatu lupan beracun tidak menjawab tapi selangkah demi selangkah berjalan menuju ke timur ratusan langkah kemudian berbalik menuju ke arah selatan lalu memasuki sebuah sekat lebar ke arah selatan sana akan tetapi belum sampai berapa jauh dia telah menggelengkan kepalanya sambil berjalan kembali kemudian setelah berpikir sebentar dengan cepat dia berjalan lurus menuju ke arah batu besar di mana Wee Tiong Hang berdua menyembunyikan diri tadi tanpa mengucapkan sepatah katapun dia mengukur sekeliling batu besar tadi dengan penggaris besinya setelah itu berjalan kembali menuju ke pohon besar Wee Tiong Hang yang menyaksikan orang itu hanya sibuk sambil menghitung tiada hentinya dia merasa keheranan segera pikirnya di dalam hati pintu rahasia itu berada di sini mengandalkan hitungan kakinmu saja masa mereka bisa ditemukan tampaknya Tok Heiji juga tak sabar lagi segera dia menegur kembali Lu Suko sebenarnya apa yang terjadi Tok Sichuan segera mengulangi perbuatan rekannya itu dia berkata dia sedang menghitung jangan kau ganggu jalan pemikirannya kemudian